Halo semuanya, welcome back to Adiloka Channel, gimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Hari ini kita bakal bikin requestan dari ad alihusin4989. Kayaknya ini temen kita dari Malaysia ya. Tolong macam mana mau desain logo tim sepak takraw atau tim bola sepak ya. Jadi mungkin ini maksudnya adalah logo-logo semacam tim sepak bola gitu. Oke, untuk itu temen-temen sebelum kita lanjutkan, jangan lupa kalian subscribe dulu disini. Dan pastikan nyalakan lonceng notifikasinya ya, pilih semua biar kalian gak ketinggalan satu video pun yang nanti akan aku upload. Dan langsung aja kita ke kanva seperti biasa. Di awal setelah kalian sampai di kanva, kalian pilih create a design. Buat kalian yang mungkin baru pertama kali pakai kanva dan mau belajar, aku udah ada tutorial lengkap tentang kanva. Nanti aku tampil di pojok kanan atas atau di deskripsi ya. Oke, langsung aja kita ketik disini logo dan kita pilih logo seperti ini. Nah, sebenernya kita banyak banget logo yang udah tersedia. Tinggal temen-temen mungkin pilih aja mana yang kalian suka ya. Nah, cuma kan kelemahannya kalau misalnya kita bikin dari template yang udah ada, ya ini akan mirip ya. Banyak orang bisa pakai. Oke, ya walaupun sebenernya logo sepak bola di mana-mana banyak yang mirip sebenernya ya. Tapi gak masalah, seperti tutorial kemarin, kita kalau mau bikin beda, diganti warnanya, diganti fontnya, kemudian tata letaknya kita ubah dikit-dikit juga udah bisa ya. Kalaupun kalian mau bikin dari awal, kita coba bikin dari awal sekarang. Oke, yang pertama kita mau buat adalah bentuknya ya. Mungkin kita bakal bikin bentuk yang kayak perisai gini. Jadi kita bikin perisai ya, kita cari di elemen disini ya. Kita bikin perisai. Nah, seperti ini temen-temen. Jadi kalian pilih aja salah satu, aku bakal coba pakai yang ini ya. Atau yang ini, yang mana aja boleh ya. Kita pakai ini. Nah, setelah itu kalian tinggal ubah warnanya menjadi warna kesukaan kalian. Anggap aja kita mau pakai warna misalnya merah-hitam ya, kombinasinya ya. Biar lebih berani gitu warnanya. Jadi kita pilih merah dulu disini. Anggap aja namanya cakrawala football gitu ya. Hal kedua yang perlu kita lakukan adalah kita langsung aja duplikat ini ya, temen-temen. Kita ctrl-d, klik dulu disini, ctrl-d. Nah, kenapa di duplikat? Karena aku mau ganti warnanya menjadi warna, misalnya kita pilih warna hitam ya. Kita lakukan seperti ini, kemudian kita lakukan sejajar seperti ini dan kita crop setengah ya. Jadi disini kita klik dua kali, kemudian kita lakukan crop seperti ini. Nah, sampai disini kita sudah punya sebuah preside dengan dua warna yang berbeda, yaitu ada warna merah dan juga warna hitam. Dan disini kita coba lakukan grouping ya. Kita blok dua-duanya, kemudian ctrl-g. Atau klik aja disini ya. Group seperti itu. Sehingga ketika di klik atau di weser-geser, ini akan dua-duanya tergeser. Oke, kita kembalikan di posisi awal seperti ini. Kemudian hal berikutnya yang perlu kita lakukan adalah kita akan membuat shape ya teman-teman. Shape seperti, kita cari disini aja ya. Nah, contohnya grafik disini ada padi dan kapas. Kita tambah aja padi dan kapas seperti ini. Kemudian kita duplikat juga padi dan kapasnya ya. Ctrl-D. Kemudian kita ganti warnanya menjadi merah seperti ini. Dan kita lakukan cropping lagi ya. Seperti tadi, kita klik dua kali. Dan disini kita crop setengahnya. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita sesuaikan biar dia nempel seperti ini. Nah, kurang lebih udah kebentuk ya. Sebuah tampilan dari sebuah logo sepak bola gitu. Dan disini kita akan tambahkan mungkin garis-garis atau lingkaran dulu deh ya. Bagian tengahnya kita tambahkan shape lagi yang circle. Kemudian kita ubah warnanya. Mungkin kita pakai hitam dan merah lagi deh ya. Biar sama gitu. Jadi kita sesuaikan dulu. Sebelum itu kita mungkin ganti dulu warnanya menjadi warna lain. Putih aja sementara. Nah, teman-teman disini kita sesuaikan seperti ini. Biar dia ada di tengah-tengah. Baru kita ubah menjadi warna apa nih? Merah dulu ya. Kita ubah menjadi warna merah dulu. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Mungkin ini kita perlu geser-geser sedikit ya. Nah, kemudian disini kita akan tambahkan circle teman-teman. Kita ketik aja disini line circle gitu ya. Kita pilih aja yang ini dan kita kecilin ya. Disini warnanya masih putih. Kita biarin dulu biar gampang aturnya. Kemudian kita taruh seperti ini. Dan kita ubah menjadi warna hitam. Warna kita pilih hitam ya. Nah, udah begini. Udah kelihatan sedikit bagus ya teman-teman ya. Logo yang kita punya di tengah-tengah. Nanti kita bisa tambahkan ornamen lain. Disini di elemen kita ketik aja logo gitu ya. Atau sebenarnya kalian bisa bikin sketch-nya sendiri ya. Atau pilih salah satu dari elemen yang ada. Misalnya nih ya, kita pilih yang ini. Kita coba klik. Nah, kebetulan disini warnanya bisa dirubah dua-duanya. Jadi kita coba sesuaikan disini ukurannya. Dan kita taruh di tengah-tengah. Taruh seperti ini. Warna kita ubah menjadi merah dan hitam. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau kalian pengen biar dia hitam semua, kita ubah juga yang satunya menjadi hitam. Jadi dia akan seperti ini. Tapi kalau kalian pengen ada kayak gradasi seperti tadi, kita buat seperti ini ya. Jadi feel free aja. Kemudian disini kita udah selesai sih ya. Bikin sebuah logo. Kalau teman-teman mau isi text-nya, silakan diisi di bawahnya. Kita akan cari dulu disini pita ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita see all. Kita lihat apakah ada pilihan yang cocok untuk tim sepak bola kita. Misalnya yang ini ya. Nah, disini ada banyak grafik. Tapi nggak semua grafik itu bisa dirubah warnanya. So, kita akan cari-cari dulu teman-teman agar sesuai dengan keinginan kita ya. Nah, caranya tahu ini bisa dirubah atau nggak disini teman-teman. Ketika diklik disininya edit foto, berarti elemen ini berupa foto ya. Foto berarti nggak bisa kita rubah warnanya. Yang ini juga foto. Nah, seperti apa elemen yang bisa dirubah warnanya? Coba kita cari-cari dulu ya. Ini juga foto. Kita coba pakai yang ini teman-teman. Nah, ini bisa dirubah warna. Berarti dia adalah sebuah grafik ya. Bukan foto. Dan ini kita hapus aja. Dan kita bakal taruh di bagian bawah sini teman-teman biar logo sepak bola kita itu sedikit lebih cantik ya. Nah, opsional ya. Ini sebenarnya bisa teman-teman isi. Boleh juga nggak. Dan kita rubah dulu disini warnanya. Warna merah aja. Kemudian disini merahnya agak gelap ya. Kita buatnya seperti ini. Kemudian yang ini juga merah. Nah, mungkin seperti ini. Agak terang dikit. Kemudian yang ketiga, kita rubah menjadi merah terang. Ini kita blok dulu. Kemudian kita ctrl G aja. Biar jadi satu. Kemudian kita geser. Seperti ini. Kenapa kita geser? Biar kita bisa taruh pita disini ya. Nah, mungkin pitanya disebelah sini. Kemudian kita kasih teks disini ya teman-teman ya. Atau kalau kalian mau, pitanya mungkin dikasih warna yang berbeda aja ya. Biar ada kontrasnya. Misalnya kita duplikat dulu pitanya. Kita klik. Kemudian ctrl D. Kemudian yang di bagian belakang ini, kita rubah aja menjadi warna hitam semua ya. Kemudian ini juga hitam. Ini juga hitam. Kita akan coba bikin kayak bayangan gitu. Nah, seperti ini teman-teman. Agar kelihatan lebih cantik logo kalian. Kemudian kita group aja yang depan dengan yang belakang. Ctrl G. Ya, kita blok dua-duanya. Ctrl G seperti ini. Dan kita pastikan dia ada di tengah-tengah daripada objek yang sini. Jadi setelah kita klik yang bawah ini, kita tekan shift, klik disini. Kemudian kita pilih position. Kita pilih center. Nah, seperti ini. Jadi dia bakal presisi ada di tengah-tengah. Kemudian sekarang kita bakal masukkan teks. Dan disini kita klik aja seperti ini ya. Add a heading. Kemudian kita bikin namanya tadi apa ya? Cakrawala ya kalau nggak salah ya. Cakrawala. Cakrawala FC gitu. Nah, ini kita bikin misalnya teksnya warna apa nih? Putih kah? Contohnya ya. Kenapa kita bikin minimalis ya? Dengan maksudnya nggak terlalu banyak warna. Jadi ketika kalian nanti sablon. Ataupun kalian nanti cetak ke media gitu ya. Itu nggak terlalu butuh banyak tinta teman-teman. Sehingga nggak terlalu mahal. Nah, disini teksnya teman-teman. Klik pada teks ya. Kemudian pilih di effects ini. Kemudian curve. Dan kita sesuaikan ya teman-teman. Kita sesuaikan dengan lengkungan dari pita kita. Dan ukurannya juga kita ubah. Coba 29 dulu. Sorry, ini kegedean ya. 29 kita enter ya. Nah, kurang lebih segini. Kita coba sesuaikan. Kalau misalnya udah pas, kita pakai ukuran itu. Tapi kalau masih kayak kegedean gitu, ya kita ubah lagi ya teman-teman. Kurang lebih seperti ini. Kemudian lengkungannya kita coba sesuaikan biar pas gitu. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita masih ada aktif di objek ini. Kita klik di sini dan kita cari position lagi. Kita coba center. Oke ya. Biar dia presisi. Nah, cakrawala. Kemudian disini kita tambah FC teman-teman. Nah, kalau fontnya mau dirubah silahkan aja. Sesuai dengan selera kalian gitu ya. Jadi banyak banget pilihan font. Jadi kalian tinggal pilih-pilih aja. Anggaplah kita pakai ini misalnya ya. Kemudian kita tambah ada heading lagi. Kemudian kita ketik FC seperti ini. Oke, kita taruh di bagian sini. Nah, kita kecilkan sedikit. Kemudian kalau teman-teman misalnya mau rubah fontnya, ya silahkan aja. Feel free untuk merubah. Kemudian misalnya nih yang F-nya kita mau jadikan warna hitam. Seperti ini. Dan C-nya kita jadikan warna merah ya. Itu bisa. Teman-teman block seperti ini. Dan pilih warna merah untuk C. Oke. Jadinya seperti ini teman-teman ya. Atau teman-teman kalau pengen full color gitu misalnya. Ini kita jadikan dulu dua color dulu ya. Seperti konsep kita di awal. Jadi cakra walanya jadi hitam. Seperti ini. Kemudian kita bakal duplikat aja. Dan kita bikin satu lagi. Ini lebih punya color gitu ya. Nah ini kita bakal rubah menjadi putih misalnya. Jadi kita konsepnya adalah merah putih. Yang ini aja kita rubah menjadi warna putih. Jadi ada merahnya, ada putihnya, ada hitamnya. Kemudian logo yang di dalam. Kita rubah merah dan putih juga. Kita coba ya. Dan aku saranin disini jangan terlalu banyak warna teman-teman ya. Semakin banyak warna semakin bingung nanti kalian. Terus kita coba disini lakukan duplikat lagi ya. Control D. Dan ini kita pecah dulu teman-teman. Tadi kan kita group ya. Kita ungroup dulu. Yang merah kita hapus. Disini klik yang merah kita hapus. Kita ambil yang hitam aja. Oke. Seperti ini. Dan kita akan coba sesuaikan lagi disini bentuknya teman-teman. Kemudian kita akan coba lakukan cropping lagi ya teman-teman ya. Kita klik dua kali. Kemudian teman-teman tinggal geser ya. Ini seperti ini. Oke. Ini juga seperti ini. Ingat jangan terlalu banyak geser ya. Kalau bisa teman-teman tekan aja shift. Biar gak terlalu banyak bentuk yang berubah. Contohnya seperti itu. Kita jadikan warna merah ya teman-teman. Atau putih deh ya. Putih aja. Karena ini yang colorful gitu. Kita jadikan warna putih seperti ini. Kemudian teman-teman duplikat lagi. Control D ya. Kita taruh di bagian sini ya. Ini kita kirim ke belakang dulu. Klik disini. Position. Kemudian backward. Backward lagi. Backward lagi ya. Sampai dia ada di posisi yang pas ya teman-teman. Nah ini kelewatan. Kita forward lagi. Nah seperti ini kurang lebih. Kemudian nanti kita bisa ubah warnanya. Mau pakai merah lagi juga boleh ya. Kemudian yang ini kita klik dua kali. Dan kita coba sesuaikan teman-teman ukurannya. Seperti ini. Terus disini teman-teman bisa lihat ya. Ada nuansa garis-garis gitu. Nah terus kita kirim juga ke belakang. Position. Kemudian backward. Sampai. Nah lewat ya. Sampai segini. Duplikat lagi sekali. Jadi tiga kali duplikat ya kita disini. Kita sesuaikan lagi teman-teman. Kalau kita klik dua kali kan kelihatan bentuk aslinya. Nah kita sesuaikan aja langsung. Seperti perisai yang di belakangnya. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Dan kita klik bebas. Sehingga akan ada nuansa kayak. Ada garis-garisnya gitu teman-teman. Dan kita position lagi. Kita backward tiga kali ya. Seperti ini. Dan ini udah selesai ya. Mungkin kalau misalnya hitam putih-hitam putih. Agak aneh ya kita ubah menjadi merah ya teman-teman. Biar lebih kelihatan bagus. Biar nyambung ya. Biar nyambung dengan konsep yang awal tadi. Jadi sesuaikan aja dengan selera kalian. Nah kalau misalnya ini jadi merah. Berarti kapas padi. Padi dan kapas. Apa sih namanya padi ya disini ya. Padi ini kita ubah menjadi putih. Biar kontras. Seperti itu ya. Dan yang disini. Kita yang bagian kiri. Kita mungkin bisa ubah menjadi warna apa ya namanya. Warna hitam ya. Nah seperti ini. Oke ya. Barulah FC di bawah. Yang C-nya ini. Kita ubah lagi teman-teman. C-nya kita jadikan putih. Oke ya. Seperti ini. Dan Cakrawala-nya kita boleh aja jadikan warna putih ya. Kita coba. Seperti ini. Nama tim sepak bola kita adalah Cakrawala FC gitu ya. Dan disini mungkin fontnya agak aneh. Kita ubah aja teman-teman ya. Nah ini dia. Kita pakai ini aja. Atau yang bold juga boleh ya. Terserah teman-teman. Yang biasa juga boleh. Kita ada opsi bold juga disini. Nah kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini adalah tampilan dari logo kita ya. Logo tim kita. Nah sebenarnya disini bisa kita tambahkan lagi sesuatu. Kita duplikat lagi. Dan kita ungroup lagi. Yang hitam ini kita hapus. Yang merah ini kita jadikan warna hitam. Seperti ini. Kemudian kita pasin disini. Dan kita bisa agak geser. Ininya ya. Dibuat lebih besar sedikit. Untuk bikin efek shadow. Kemudian kita boleh pilih position. Dan kemudian kita send to back. Kemudian ini kita sesuaikan lagi teman-teman. Biar nggak terlalu over ya. Biar nggak terlalu tebel. Nah seperti ini misalnya. Jadi kelihatan ada garis-garisnya. Nah jangan lupa di lingkaran ini kita punya. Tadi ada lingkaran luar yang ini ya. Warna merah ini. Ini juga bisa disesuaikan misalnya menjadi warna hitam. Seperti ini ya. Atau warna-warna yang lain yang teman-teman mau ya. Apa misalnya. Putih nggak kelihatan dong ya. Hitam atau merah ya. Teman-teman bisa kondisikan lagi. Nah kalau misalnya teman-teman jadikan. Oke kita duplikat dulu deh. Ini yang tadi ya. Nah kita duplikat lagi. Kita bakal rubah yang belakangnya itu ya. Yang merah tadi menjadi warna lain ya. Yang ini ya teman-teman kelihatan ya. Kita akan rubah menjadi hitam. Misalnya seperti ini. Otomatis logo di paling tengah ini kita juga harus rubah menjadi merah sepenuhnya ya. Atau putih sepenuhnya. Kita coba dulu. Kita bikin putih sepenuhnya. Nah jadinya begitu. Apakah cantik. Atau kita bisa rubah menjadi merah sepenuhnya gitu justru ya. Ini juga kita jadikan merah. Nah mana yang lebih bagus. Nah itu balik kepada selera teman-teman semua ya. Kurang lebih seperti ini cara membuat logo untuk tim sepak bola kalian ya. Atau simpelnya kalau kalian gak pengen buat dari awal ya. Kalian langsung pilih aja di desain kemudian. Nah football ini bakal banyak banget muncul di sini ya teman-teman ya. Nah atau ide lainnya teman-teman. Di sini kalau pengen pakai logo yang standar gitu. Mungkin kita bisa di elemen kemudian kita ketik ball ya. Kita coba. Nah ada nih ya ternyata bola. Jadi kita bisa bikin grafik dengan bentuk bola gitu ya. Misalnya yang ini ya. Kita coba. Klik. Nah jadi kalau kita mau kita cut dulu. Kita mau rubah-rubah nih yang colorful tadi. Ini kita duplikat lagi. Kita ganti bagian dalamnya dengan bola gitu. Jadikan warna putih misalnya. Nah seperti ini kurang lebih. Ini bakal lebih cakep lagi sih ya. Lebih relate dengan konsep kita yang tentang football gitu. Kurang lebih seperti ini ya. Jadi mana yang menurut kalian oke. Kalian pakai aja. So teman-teman sekian dulu. Semoga video ini bermanfaat. Ingat kalian bisa cari di desain ini. Banyak banget desain yang sudah ada. Kalian tinggal pilih aja dan kalian rubah aja ya. Silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan di tolong komentar. Di like juga video ini. Dan jangan lupa subscribe juga. Nyalakan lonceng notifikasi kalian. Adi Loka disini. God bless you. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax